Intro Unmas Denpasar bekerjasama dengan PBCRC Australia dan Adse Crawford Foundation menggelar International Masterclass In Plain Biosecurity. Kegiatan ini bertujuan untuk menangkal penyebaran penyakit hama tumbuhan diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Menurut Ketua Panditia Gusti Ayu Eka Martiningsi, International Masterclass ini digelar karena Australia sangat konsen terhadap hama dan penyakit yang ada di Indonesia. Indonesia dengan Australia merupakan negara tetangga yang paling dekat, sehingga diharapkan kuasa padan Indonesia terhadap hama penyakit sama dengan Australia. Melalui kegiatan ini, Crawford Foundation berharap akan ada agen-agen muda di Indonesia yang konsen tentang hal itu. Nah materi yang diberikan itu banyak, jadi salah satunya adalah bagaimana kita mengidentifikasi hama secara cepat. Sehingga ada namanya alat yang sudah dipasang juga di Mahasaraswati itu pass point. Itu adalah remote microscope networking, jadi kita bisa dari Indonesia menemukan penyakit baru, kemudian kita sharing ke seluruh dunia melalui alat pass point itu, jadi melalui jaringan pass point itu. Nah sehingga nanti begitu kita inquiry, jadi begitu kita kirim, nanti ada orang di Thailand misalnya, oh kami pernah loh menemukan nama ini, cara identifikasinya seperti ini, cara pemberantasannya seperti ini, jadi tepat, tepat sasaran. Sementara itu, Rektor Unmas Made Sukamerta mengatakan, kegiatan ini sudah lama digagas bersama tiga universitas lainnya di Indonesia, yakni Universitas Kristen Satyawacana, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Samratulagi, terkait biosekurity dan food security. Menurutnya, melalui kegiatan ini, para peserta bisa menyebar luaskan ke seluruh Indonesia. Harapannya, para peserta secara aktif memberikan laporan ke PBCRJ dan universitas lainnya yang menangani food security dan biosekurity. Tujuannya apa? Supaya nanti penyebaran tentang program-program daripada biosekurity dan food security ini menyebar. Mereka akan menyebar, luaskan, menyampaikan, menyambungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan biosekurity dan food security itu. Nah, ini nanti ada 26 peserta selama dua minggu di sini. Dan setelah itu juga mereka kita harapkan spesial aktif plus nanti menyampaikan laporan-laporan kepada baik PBCRC maupun keempat universitas yang bekerjasama menangani tentang food security dan biosekurity. Wali Kota Dimpasar, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, usai membuka International Master Class in Plan Biosekurity. Mengapresiasi Universitas Mahasaraswati yang berorientasi global karena masalah ketahanan pangan isu yang sangat penting di seluruh dunia. Wali Kota menegaskan bagaimana cara meningkatkan pengembangan desa seperti pertanian. Saya rasa UNMAS di sini sudah mulai dengan suatu orientasi global ya. Dan juga orientasi selain orientasi ekologinya, di sini sudah ada masuk sosial dan juga ekonominya. Jadi tentunya sekarang yang diperlukan adalah bagaimana caranya untuk lebih meningkatkan produktivitas di pembangunan pengembangan desa itu sendiri. Terhadap istilahnya pertanian. Kegiatan ini digelar selama 2 minggu dari 14 hingga 27 Januari 2017. Diikuti 26 peserta yang terpilih dari seluruh Indonesia dengan pembicara Ketua Balai Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dan John Loven dari The Crawford Fund dan narasumber lainnya.